Kami memakai produk organik NASA telah lama. Ternak kami sehat, bobot bertambah, semakin menguntungkan. Keteraan NASA dimanapun Anda berada, sekarang tim NASA berada di Kediamanda Pak Cusli, tepatnya di Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang dengan Pak Cusli, selaku peternak kambing, di mana beliau sudah menggunakan produk NASA cukup lama, kemudian beliau sudah memperoleh hasil yang luar biasa dari penggunaan produk NASA di peternakan kambing beliau. Untuk lebih jelasnya, mari kita bincang-bincang dengan beliau. Selamat pagi Pak Cusli. Selamat pagi. Bisa memperkenalkan diri pertama kali Pak? Bisa. Nama dan alamat Bapak? Nama saya Cusli, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Pak Cusli mengenal NASA dari siapa ini Pak? Saya mengenal NASA dari Bapak Amidan. Kemudian ini kambing yang dipelihara, jenisnya apa ini Pak? Yang dipelihara jenisnya jenis lokal. Kambing yang dipelihara berapa ekor Pak? Sekitar 50 sampai 60 ekor. Umurnya sekarang berapa ini Pak rata-rata yang dipelihara Pak? Yang dipelihara sekitar 1 tahun. Kalau indoknya, kalau anaknya itu sekitar 4 sampai 5 bulan Pak. Kemudian dari waktu pengeliharaan Bapak rata-rata ini berapa lama Pak pemeliharaan? Pemeliharaan itu Pak. Sekitar dari 4 sampai 5 bulan. Produk NASA yang digunakan apa saja Pak? Yang saya pergunakan untuk produk NASA ini terutama itu tekerna. Kemudian yang kedua? Kemudian yang kedua itu harmonik Pak. Harmonik ya. Jadi Bapak menggunakan sekitarnya dengan harmonik Pak ya? Iya, iya. Cara pakainya bagaimana Pak? Cara pakainya 1 hari saya kasih di tempat minumnya tuh. Iya. 1 handel tuh 1 tutup. Kadang-kadang 2 tutup Pak. Nah, 1 hari. Setiap hari saya ngasihnya gitu. Kemudian harmoniknya Pak? Harmoniknya 1 tutup Pak. 1 tutup? 1 botol ini. 1 botol ini saya kasih 1 tutup harmonik. Oh begitu. Dan saya campur gitu. Baik, kemudian mengenai pakan Pak. Ini pakan yang Bapak berikan apa saja Pak? Pakannya tuh kayak rumput asal-asalan gitu. Jadi hanya hijauan Pak ya? Iya, iya. Hanya rumputan saja ya? Rumputan saja. Berada yang lain sama Pak. Kemudian dari manfaat yang sudah Bapak peroleh Pak. Bapak terapi dengan nasa, ini nafsu makannya bagaimana Pak? Kalau manfaatnya tuh istilahnya, kalau semenjak saya merasakannya Pak istilahnya, istilahnya terutama penyakit tuh istilahnya, Alhamdulillah Pak, terhindar penyakit, termasuk sakit perut, sakit mata tuh istilahnya. Alhamdulillah Pak, semenjak saya pakai nasa tuh nggak ada tuh. Apa sebelumnya? Kalau sebelumnya? Sebelumnya tuh sering Pak. Sering ya? Sebelumnya saya pakai nasa itu Pak ya, kadang-kadang sakit perut, sakit mata tuh. Kadang-kadang mulutnya nih, itu korengan gitu Pak ya. Nah gitu. Neket kulitnya tuh Alhamdulillah. Asal bisa mengulangi itu Pak, nyeket kulitnya. Kalau makannya tuh istilahnya, makannya tuh lumayan Pak. Naksimakannya tuh meningkat Pak ya? Meningkat. Ini pertambahan berat badan dulu sebelum dengan setelah menggunakan nasa, bagaimana Pak? Termasuk kaitannya dengan pertumbuhannya Pak ya? Bagaimana Pak? Kalau satu bulan, satu sampai dua bulan tuh, peningkatan berat badannya ke satu sampai dua kilo Pak. Dalam waktu berapa lama tadi Pak? Dalam jangka satu atau dua bulan. Satu sampai dua bulan Pak ya, penambahan sekitar satu sampai dua kilo. Satu sampai dua kilo. Lalu dulu, sebelumnya tuh kadang-kadang bertahan, kadang-kadang menurun Pak. Soalnya kan kita ini kan beli kambing kan kita hanya enam bunga sementara, enam bunga Pak. Kadang-kadang kita sampai waktu kita jual tuh nggak ada kenaikan. Kemudian dari bau kotoran bagaimana Pak? Alhamdulillah nggak ada Pak. Nggak ada Pak ya? Nggak ada, nggak ada. Baik, kemudian harganya Pak sekarang berapa? Sekarang harganya 37 ribu. 37 ribu? Iya. Sedangkan satu bulan tuh rata-rata Bapak bisa menjual tujuh ekor Pak ya? Atau bukan lebih satu bulan? Bukan lebih Pak. Lebih? Kalau kemudian dengan harga sekarang berapa tadi Pak satu ekornya? Satu ekor sekarang 760 ribu. 760 ribu. Iya, 760 ribu. Padahal dulu sebelum menggunakan NASA menjual kambingnya hanya berapa Pak rata-rata? Sekitar 600 ribu. 600 ribu. Berarti ada sekitar 100 ribu saja Pak ya. 100 ribu perbedaan menjual kambing dahulu dengan sekarang. Iya, iya. Ini disebabkan karena adanya pertambahan sekitar 100-2 kg Pak ya per ekornya. Sehingga ini lumayan Pak ya 100 ribu dibandingkan hanya mengeluarkan 37 ribu. Itu pun 37 ribu itu 7 ekor. Iya. Sedangkan ini 100 ribu kali 7 saja berarti 700 ribu Pak per bulannya ya. Itu pun kalau menjual 7. Bahkan Pak lebih dari itu. Baik, berarti luar biasa Pak ya dari informasi analisa usahanya. Baik, Mitra NASA tercinta demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Jusli yang telah memberikan informasi tentang budaya beliau sangat menguntungkan dari Bapak NASA. Reporter Happy Kameramen Reza melaporkan dari Desa Paribbaru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Salam NASA. Terima kasih. 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 Terima kasih.